Halo, Mbak Riri ya dari Oto Project. Iya kan, Riri bisa dibantu. Iya, saya lagi liat-liat media sosialnya di Instagram saya. Kepengen dong, Mbak, ganti-ganti aksesoris mobil saya. Kira-kira mau pasang apa, Kak? Iya, kayak karpet, terus itu ada banyak tuh di IG. Apa tuh, aksesoris-aksesoris untuk di dalam mobilnya. Iya. Sama di luar-luar juga. Iya, kapan kira-kira mau pasang? Cuman, kebetulan kan saya hari ini lagi libur, Mbak. Oke. Saya juga nggak kepengen keluar-keluar sih, soalnya lagi kepengen family time. Kalau misalnya home service bisa nggak ya? Bisa, Kak, ada yang terberes kok. Tapi rumah saya agak jauh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah, aman kok, aman. Bisa ya, oke. Ditunggu di rumah. Oke, Kak, share lo, Kak. Thank you, thank you. Iya, nanti saya share lokasi. Oke, siap, thank you, Kak. Thank you. Share lokasi. Oke. Permisi. Halo, Kak Randi. Saya Riri dari Auto Project. Lah, kok cepet? Iya dong. Ini, Kak, kita udah bawa aksesoris yang Kak Randi pesan. Waduh, kok cepet banget? Jangan-jangan lumayan di sebelah saat itu. Karena Auto Project Taubare super cepat. Mantap. Silahkan masuk. Oke. Ini aksesorisnya udah dibawa, langsung dipasang aja apa gimana? Oh, boleh, boleh. Kita langsung pasang ya. Minta tolong ya, Bang. Pasang ke mobilnya Kak Randi. Nah, sambil masang-masang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh nggak sih? Sahabat Auto kayaknya banyak nih yang fans-fans-nya Kak Randi. Jadi, kita kasih nih kemanjaan mata kalian di video kita kali ini. Ya, Kak. Boleh. Silahkan masuk ke lo gitu. Oke, kasih, permisi. Mari, mari. Oke, Kak Randi. Makasih lo disuruh masuk loh. Sama-sama. Tapi kok bajunya ganti ya? Iya, biar lebih santai aja kita ngobrolnya. Pinter kan jawabnya? Oh, iya. Ada. Nah, itu lagi pemasangan ya Kak. Kita biar dulu ya, mekaniknya mau pemasangan di bajunya. Jadi, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh, boleh. Salah pertanyaan template. Kakak lagi kesibukannya apa nih? Iya. Template banget ya? Iya, sad banget. Sekarang lagi syuting setiap hari sih. Syuting setiap hari. Setiap hari dan cuman dapet liburnya hari minggu. Dan karena syuting sinetronnya setiap hari, dapet liburnya cuman hari minggu. Pas lagi libur itu aku kadang-kadang kalau ada acara-acara keluar itu aku gak terlalu mau ngambil gitu. Karena memang hari minggu buat aku jadi family time lah. Untuk waktunya aku sama anak-anak gitu. Karena Senin sampai Sabtu udah habis kerja ya Kak? Iya. Nah, jadi kayak misalnya setiap hari itu aku berangkat. Dia cuman punya waktu main sama aku satu jam. Habis itu pas pulang udah tidur. Jadi minggu itu buat aku, ya waktunya aku sama anak. Oke. Nah, anaknya lagi mau bawa sih Kak? Gumes banget. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Cuman lagi bobo siang. Oh, bobo siang. Yang ada tinggal mainan-mainannya disini. Oke. Dan sana mau kita ajak ngobrol juga Kak disini. Tanya cita-citanya apa gitu. Hah? Masih gak ngerti gak ngomong juga. Nah, tadi mention sinetron nih Kak. Kak Rendy kan apa ya. Aku dulu dari zaman sekolah itu nonton Kakak. Waduh. Ingat banget tuh sinetron, apa sih? Nada Cinta ya. Oh, Nada Cinta 2010. Iya. 2010. Terus, ternyata Kakak masih, masih apa ya? Masih ada sampai sekarang gitu. Masih bersinar gitu. Terus rahasianya sampai. Masih, puji Tuhan masih sehat, masih hidup. Tapi masih ada tuh kayaknya. Kan banyak nih artis-artis lama yang kemudian pamurnya terus bersaing sama arti-artis baru kan banyak juga yang merendut. Tapi ternyata Kakak masih bertahan untuk dimana-mana. Nah, itu gimana sih Kak biasanya? Rahasianya gitu? Rahasianya? Rahasianya aku sendiri juga gak tau. Oh, gak tau ya. Karena menurut aku, kalau ditanya rahasianya, kayaknya aku cuma bisa menjawab rejeki yang atur itu Tuhan. Oke. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan semuanya dengan semaksimal mungkin. Memberikan yang terbaik. Itu aja. Dan masalah aku akan terus ada atau enggak, itu kembali lagi. Aku gak pernah merencanakan. Tiba-tiba ya ada aja rejeki dari Tuhan untuk kayak aku sekarang masih ada sinetron baru dan malah masih jadi peran utama. Sedangkan di era yang sekarang yang muda-muda, yang baru-baru, lagi peran utama semua nih. Tapi justru di judul ini bisa dibilang yang sudah senior-senior malah jadi peran utama yang semua di yang judul yang sekarang. Jadi ini unik sih. Dinamika yang sangat unik. Dimana sekarang itu semuanya lagi yang baru-baru menjadi lead-nya. Ini malah di judul kita, malah kembali lagi yang senior-senior yang menjadi lead-nya. Ini dinamika yang unik. Tapi ya kembali lagi kalau ditanya kenapa masih ada. Ya berarti itu rejekinya sudah diatur sama Tuhan. Kak, pernah main ini gak sih antagonis? Pernah. Pernah. Kalau di film aku sering banget. Kalau di film, di film Kodrat aku antagonis. Iya, kesel banget. Kita nonton tuh. Rame-rame tuh, top project nonton Kodrat. Di film seri asli aku antagonis. Oh malah sering antagonisnya di film ya, Kak? Di film aku sering antagonis. Terus di sinetron, antagonis aku pernah beberapa. Dulu, Hafizah aku antagonis. Terus untuk sinetron yang kemarin, cinta dua pilihan, Fritz antagonis. Antagonis juga. Iya, jadi kalau aku sih segala peran aku gak pernah pilih-pilih. Oke. Karena menurut aku, dari setiap peran yang berbeda-beda itu ada sesuatu yang menarik. Kalau aku terlalu nyaman di satu peran terus-terusan, aku tidak akan berkembang. Iya. Aku maunya jadi protagonis. Ya kamu akhirnya jadi, misalnya gitu-gitu doang. Kamu gak bisa eksplorasi menjadi seseorang yang lain gitu. Tetapi dengan aku gak pernah pilih-pilih. Bahkan aku kalau misalnya melihat ada karakter yang unik. Yang menurut aku ini akan challenge buat aku untuk aku ambil. Aku malah ambil. Tapi ini gak protagonis loh, Ren. Tapi ini gak peran utama loh. Tapi ini cuma second lead loh. Tapi ini cuma gak peduli. Kalau misalnya karakter itu memang unik buat aku adalah, itu adalah olahraga untuk pekerjaan aku. Olahraga, imajinasi. Imajinasi. Ya kan? Karena kan acting, aktor. Tugas kita apa sih? Imajinasi. Kita mengimajinasikan menjadi karakter tersebut. Dan kita menjadi karakter tersebut. Jadi itu butuh latihan. Itu butuh. Kayak atlet harus latihan olahraga. Setiap hari untuk pertandingan. Aktor pun juga harus latihan loh. Latihannya gimana ya? Itu imajinasi. Melatih imajinasi kita untuk kita bisa mempunyai empati kepada karakter itu. Menjadi karakter itu. Itu yang perlu kita latih terus. Jadi aku gak pernah pilih-pilih karakter. Buat aku kalau menarik, aku akan ambil. Sulit. Banyak banget aku punya peran-peran yang sulit. Tapi justru buat aku itu challenge. Itu challenge gimana aku harus bisa melewati challenge ini. Begitu aku dapetin. Begitu dapet apresiasi dari orang. Yang penonton. Banyak yang bilang. Eh bro, gue suka deh lo yang di Kodrat. Gue suka. Buat aku itu adalah sebuah. Ngeselin sih. Iya. Buat aku itu adalah sebuah accomplishment sih. Jadi buat aku accomplishment tuh gak harus aku pegang piala. Tapi pada saat aku orang apresiasi. Dan dia merasakan apa yang aku struggle selama aku syuting. Dan mereka bilang, you did it man. Bagus dapet. Menurut aku itu udah apresiasi. Nah saat meranin antagonis kan banyak tuh orang-orang yang kadang nonton sinetron film tuh terbawa ke dunia nyata. Jadinya kita jahatnya di sinetron atau di film. Tapi bencinya sama kita langsung ke dunia nyata gitu. Pernyedapet gak sih Kak? Kayak haters-shaters gitu. Pernah, pernah yang mungkin kalau untuk di film, enggak. Jadi gini, demografi penontonnya berbeda-beda juga. Penonton film, agak berbeda nih tipikalnya. Dengan penonton sinetron. Agak berbedanya maksudnya gini. Yang aku, ini aku gak tau ya. Tetapi ini yang aku rasain. Ini aku berbicara berdasarkan dengan pengalaman. Ya pengalaman aku pada saat aku main film Seri Asi. Aku jadi antagonis disitu. Terus film Kodrat, aku jadi antagonis disitu. Yang gak suka sama aku, dia malah appreciate. Gila, gue kesel banget sama karakter lo disini. Tapi lo dapet banget. Gitu. Jadi penonton film tuh rata-rata begitu. Komentarnya gitu. Kalau yang biasa gue dapet. Kalau di sinetron bener-bener bisa terbawa suasana. Kayak seakan-akan, aku ini Fritz. Nen, aku ini Rendy Pangalila. Gue bukan Fritz. Jadi kayak mereka bisa bencinya banget gitu. Kayak nguselin banget gitu. Padahal mereka terbawa bahwa itu seakan-akan dunia nyata. Padahal itu kan hanya di sinetron. Aku gak tau kenapa. Aku pernah mencoba untuk berpikir dari pola pikirnya. Dari sudut pandangnya mereka. Kenapa? Mungkin juga karena sinetron kan tayangnya setiap hari. Setiap hari ya bener-bener. Kalau film kan kita hanya nonton 2 jam itu. Jadi begitu selesai, kita sadar bahwa itu hanyalah film. Tapi kalau stripping kan setiap hari. Akhirnya lama-kelamaan orang ngerasa kayak, ya dia ketemu sama Rendy yang versi itu setiap hari. Akhirnya terbawa suasana mungkin dari sudut pandang yang itu. Jadi bagian hidup mereka gitu. Iya, iya. Itu ya kekurangan dan kelebihannya lah. Iya, iya. Mereka juga berimajinasi ya, Kak. Benar, benar. Nah, kepanjangan tentu ngobrol sinetron. Tapi kita nggak bisa melupakan mobil ya, sahabat otok. Karena kita di channel otomotif. Iya, siap. Nah, Kakak punya mobil-mobil Lio 2018 ya. Benar. Nah, pertama aku tahu nih, Kak Rendy punya mobil-mobil Lio. Aku tuh punya pertanyaan nih, Kak. Kebanyakan nih kan artis-artis. Apalagi Kakak udah lama. Itu mereka tuh suka koleksi mobil-mobil. Kakak tertarik gak sih untuk koleksi mobil-mobil? Ini sangat menarik nih. Pembicaraan ini sangat menarik. Karena flashback mundur ke belakang. Dulu waktu aku tahun-tahun 2013. Aku termasuk orang yang koleksi mobil. Dulu aku ada satu mobil Amerika. Dodge. Dan satu mobil Eropa. Mercedes-Benz C kelas C240. Eh, dua berapa ya? Aku lupa deh. Dulu tuh aku pakai itu. Cuman, seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi dengan aku sekarang sudah menikah. Dan aku punya keluarga. Pola pikir itu jadi berubah. Pola pikir itu jadi berubah. Dulu, aku koleksi mobil Eropa dan mobil Amerika. Karena aku ngerasa, Wih, gue artis. Gue kepengennya dilihat. Ini bicara dulu ya. Ini bicara dulu. Gue juga kepengennya dilihat gue sukses dong. Dengan gimana caranya? Ya, kendaraan kita juga harus yang wah banget. Tetapi, yang dulu tidak aku pikirkan, yang sekarang setelah aku berkeluarga dan setelah aku semakin dewasa, aku berpikir. Butuh nggak aku dua mobil? Aku kerjanya cuma satu orang. Butuh nggak aku ganti-ganti mobil? Nggak kan? Dua mobil, pajaknya dua. Iya. Kalau servis, dua. Iya kan? Terus, kalau misalnya kejadian nih, 2020, rumah aku kebanjiran. Dua-duanya kena banjir. Ngurusin mobil Eropa dan mobil Amerika, kena banjir, dua. Sakit kepala nggak? Nggak ini ya, nggak kecil ya, Kak. Itu maksudnya. Jadi, aku berpikir pada saat itu aku nggak wise. Nggak wise. Jadi, aku mulai berubah pola pikirnya. Kenapa sih orang suka dengan, aku nggak, aku nggak, ini ya, nggak discredit orang-orang yang suka mobil Eropa atau mobil Amerika. Nggak apa. Ini kan selera orang masing-masing. Kalau dari pandangan aku, yang aku pernah rasakan, mobil Eropa dan mobil Amerika, memang kelebihannya adalah kenyamanan. Nyaman. Kedap suara. Iya kan? Pada saat perjalanan jauh, dikasih kilometernya cepat, kita semakin ngerasa nyaman, semakin ngerasa stabil. Itu yang aku rasain. Tetapi, itu perlu kita pikir dengan kos yang juga tidak irit. Pasti nggak irit. Otomatis kita, bahan bakar akan menjadi lebih cepat habis, lebih cepat boros gitu. So, which, aku kenapa sekarang berubah pindah ke mobil Jepang aja, tidak harus brand tertentu ya. Ini kebetulan yang aku pilih adalah yang sekarang aku pakai. Tapi, aku ngerasa dengan aku menggunakan mobil Jepang saat ini, irit. Kosnya jadinya lebih, untuk aku kerja, aku lebih besar tiang daripada pasak. Tidak besar pasak daripada tiang. Iya dong. Sekarang aku punya dua mobil. Bensinnya dua-duanya boros. Pajaknya dua-duanya mahal. Servisnya juga. Servisnya dua-duanya mahal, belum indennya. Iya. Aku punya gaji sekian perawatan itu doang, udah ngabisin berapa. Iya bener-bener. Besar pasak daripada tiang. Iya. Kalau sekarang, aku punya pekerjaan yang bukan cuma sama, mungkin berkembang dari yang sebelumnya. Tetapi, cost of living aku lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti, lebih besar tiang daripada pasak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, semakin dewasa aku, semakin bijaksana, semakin pikiran aku adalah aku ingin keluarga aku bahagia. Anak aku masa depan cerah. Berarti kan aku dari sekarang harus lebih wise menggunakan uang. Jadi, aku lebih berpikir, aku cari yang iri, nyaman. Servisnya bisa di mana-mana. Tidak perlu inden, ya kan. Dan, harga jualnya masih stabil. Itulah sebabnya aku sekarang lebih memilih mobil Jepang dan cuma satu. Nah, itu. Banyak yang bilang, kenapa nggak punya dua, kenapa nggak punya tiga. Bisa. Pasti bisa lah. Tapi, apa perlu? Nah. Jadi, semenjak aku menikah, istri aku selalu mengajarkan aku untuk. Harus tahu yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Mana keinginan, mana kebutuhan. Karena kadang-kadang orang itu susah untuk membedakan yang mana. Kamu mau beli karena mau. Atau mau beli karena kebutuhan. Kalau kebutuhan, silakan beli. Kalau keinginan, bisa ditunda. Apa harus sekarang? Itu. Apakah aku bisa koleksi lagi? Bisa. Tapi, apakah perlu? Gitu. Jadi, kalau aku mikirnya untuk masa depan anak, apa segala macam. Saya pikir ini adalah pilihan yang pernah aku buat. Kenapa? Aku kerja, ini sangat-sangat irit. Nggak rewel. Ya kan? Pajaknya standar. Dan kalau pun suatu saat aku mau ganti yang lebih baru, harganya masih stabil. Itu kenapa aku sekarang pindah ke yang efisien dibandingkan dengan yang keren-kerenan gitu. Tetapi kembali lagi, yang tadi aku bilang. Semua tergantung dari orang yang masing-masing. Kalau menurut teman-teman auto project semuanya, Oh, pendapatan gue cukup kok untuk beli. Beli dan bukan cuma beli ya. Tetapi, taking care Eropa atau mobil-mobil Amerika. Ya, go ahead. Silahkan. Tapi kembali lagi, keputusannya adalah kalau bisa berpikir kebutuhan dan keinginan. Kalau memang kebutuhan dan memang perlu, go ahead. Silahkan. Aku nggak bilang anti dengan Eropa atau anti. Enggak, sama sekali enggak. Ini hanyalah dari aku pribadi gitu. Dari karya Indi dan perkembangan pikiran juga ya, Kak. Benar, benar. Tapi ternyata sekarang lebih adem gitu ya. Dengan menjadi apa adanya, nggak memikirkan gengsi. Aku tuh, aku semenjak menikah dan punya anak, aku ngerasa sekarang aku lebih free. Aku lebih lepas banget dan aku tuh nggak peduli lagi dengan apa kata orang. Wow. Dan aku ngerasa semenjak aku tidak peduli lagi dengan kata orang, hidup aku lebih bahagia. Jadi, awal dari jurang, dari kehancuran kita sendiri itu adalah pada saat kita mau meng-impress orang. Karena dengan kita mau meng-impress orang yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting banget buat hidup kita. Maksud saya, orang ini nggak penting bukan. Cuman maksudnya dia bukan orang yang dekat banget. Bukan keluarga, bukan pacar, bukan pasangan. Bukan, tapi dia hanya orang luar yang melihat kita dari luar. Kita meng-impress mereka. Kita akhirnya tidak memikirkan kemampuan kita untuk effort. Oke, handphone lo baru, mobil lo baru. Tetapi semua utang-utang itu harus lo bayar setiap bulannya untuk hanya untuk meng-impress orang lain. Pada akhirnya, masalah mandek bayarnya nggak bisa. Ditelepon sama debt collector, dia bingung sendiri. Hanya gara-gara ujung-ujungnya apa? Meng-impress orang lain. Dan orang lain nggak bakalan bantu sama orang lain juga. Nggak bantu juga. Tadi aku kan ngomong sama mbaknya. Akan sangat enak banget kalau misalnya pendapatan kita segini. Cost of living atau pengeluaran kita segini. Enak banget nggak? Orang lihat kayaknya, ya lo cuma punya mobilnya segitu. Tapi sebenarnya pendapatan lo segini. Cost of living lo segini. Segini banyaknya itu planning lo masa depan. Financial stabil lo. Lo berpikir untuk keamanan finansial untuk anak lo masa depan. Enak. Coba aku balik. Pendapatan kita segini. Pengeluaran kita sama. Ada cicilan handphone, cicilan mobil, rumah, segala macam. Stress nggak? Setiap hari, habis bahkan minus. Setiap bulan. Bayar gitu. Iya. Stress nggak? Stress. Sebenarnya itu semua bisa diminimalisir. Caranya adalah yang tidak perlu, kita cut, 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 cut. Nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Perlu nggak handphone tercanggih yang terbaru? Kalau kamu memang content creator, menggunakan handphone kamu, kamu akan mengambalikan hasil kamu beli itu dengan cara kamu membuat konten yang menghasilkan pendapatan lagi untuk kamu. Go ahead. Beli. Itu namanya bukan kamu buang duit. Itu adalah investasi. Iya, benar. Karena kamu membeli yang terbaru dengan teknologi yang terbaru untuk mencari duit lagi. Tapi kalau kamu beli hanya untuk gaya-gayaan, tidak kembali ini uangnya, itu bohong-bohong duit. Yang ujung-ujungnya cicilannya kamu rontok sendiri. Itu. Dari tadi ya, Kak, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Dan kalau untuk menyadari bahwa hal-hal inilah yang kita butuhkan dan hal-hal inilah yang kita sebenarnya cuma kita inginkan, itu perlu rasa seperti apa sih, Kak, dalam diri yang harus ditubuhkan? Aku selalu bilang sama temen aku, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Aku pernah ngobrol sama temen aku, dia lagi stres banget. Dia bilang begini, Ren, lo kok nggak pernah stres sih? Eh, siapa bilang? Aku bilang, ada pepatah kan dari zaman kita SD dulu. Rumput tetangga pasti akan terlihat lebih hijau. Yang kita lihat hanyalah baik-baiknya. Kamu nggak tahu di belakang itu, aku juga punya stresnya, aku juga punya sakit kepalanya. Aku juga punya permasalahan aku sendiri. Yang tidak perlu aku share di media sosial aku, yang tidak perlu juga satu dunia tahu masalah aku. Karena ini adalah masalah pribadi aku. Tapi dia bilang, iya tapi lo nggak pernah kelihatan stres bro. Ada satu hal sih yang gue bisa share ke lo bro. Aku tanya, aku bilang gitu. Gue selalu belajar untuk bersyukur. Gimana caranya? Oke, gue tanya. Sebutin lima hal yang bisa lo syukurin hari ini. Temen gue tuh kayak, apa ya? Lama banget. Aku bilang, lo parah banget. Lo parah banget. Kenapa? Hari ini lo bangun, itu adalah satu hal yang perlu lo syukuri. Lo bangun pagi aja, lo harus bisa bersyukur. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang difonis sama dokter, sudah nggak bisa sembuh. Hari ini, hari terakhir, udah pamit-mamit sama keluarganya. Karena malam itu juga, harus pergi. Lo masih bisa bangun, lo harusnya bersyukur. Lo masih bisa sarapan, lo masih bisa sahur bareng sama keluarga. Lo harusnya bersyukur. Banyak orang yang bangun bingung, gue mau makan apa. Iya kan? Lo masih bisa ketemu sama keluarga lo, ketemu sama anak lo. Lo harusnya bersyukur. Ada orang yang kerjanya jauh banget di luar negeri. Kepengen banget, kangen. Atau mungkin tentara, lagi di medan perang. Kepengen banget ketemu sama lo. Lo tuh bangun pagi, masih ketemu anak istri. Itu adalah hal yang perlu lo syukuri. Lo masih punya tempat tinggal. Iya, tapi kan gue nggak punya. Iya, lepas daripada itu rumah lo sendiri atau nyewa. Lo masih punya atap. Ada banyak orang yang nggak loh. Homeless. You're better, man. Kayak, lo masih punya baju untuk lo pake. Itu adalah hal-hal yang kelima dari tadi yang gue sebutin. Dan masih banyak hal. Kenapa? Lo masih punya kaki. Masih. Orang-orang yang disable, yang kurang beruntung. Yang sedang ada di kursi road. Menginginkan punya kemampuan berjalan seperti lo. Lo punya mobil, gue cuma punya motor. Orang yang nggak punya motor, yang punya sepeda. Kepengen punya motor kayak lo. Nanti so on, so on, so on. Orang yang punya sepeda. Gue cuma punya sepeda, nggak punya mobil. Yang nggak punya apa-apa, kepengen punya sepeda. Biar gue bisa agak cepetan jalannya. Kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang kalau terus-terusan kita ngeliat ke atas, kita nggak bisa ngeliat ke bawah. Kita nggak bisa ngeliat bahwa sebenarnya saat ini kita ada di posisi yang benar-benar harus kita syukuri. Gitu. Berarti tetap harus melatih diri gimana bersyukur atas hal-hal kecil ya? Benar, jadi kembali lagi yang tadi. Kalau kita lupa untuk bersyukur, kita jadinya ngerasa hidup kita kurang terus. Kurang terus. Kok yang satunya ada handphone terbaru nih udah beli, gue masih yang lama nih. Kurang terus, kurang terus. Padahal sebenarnya itu ada di pikiran kita. Kita beli baru pun, dengan ngutang, beli baru nih. Kita happy. Orang yang tadi kepengen kita impres, bodo amat. Cuman kayak, oh iya lu juga beli. Iya, yaudah. Oke, yaudah. Dia pulang juga bodo amat. Terus kenapa kita susah payah untuk impres? Buat apa? Gitu. Nggak ada gunanya juga ya? Nggak ada gunanya juga. Nggak akan ada habisnya. Nah, sahabat Oto, gitu tadi pembicaraan kita dengan karendi nih. Semoga ini juga inspirasi kita semua. Siap. Nah, seru banget nih, kalau bisa sampai besok lah, Kak. Waduh, waduh. Bisa ya? Ini kayaknya begitu keluar, mobilnya udah agak beda nih. Soalnya Oto Project udah kayaknya bukan cuma karpet dan interiornya aja. Tapi udah sampai di depan-depannya udah dikasih grill. Kita sampe ganti warna mobil. Warna mobil bisa ganti nih kalau kita bicara ya. Sampai seminggu udah sih. Kalau gitu gimana, Kak? Langsung kita lihat aja. Boleh-boleh kita lihat hasilnya. Yuk kita lihat sama Oto. Let's go. Nah, Kak. Ini kita lihat proses pemasangannya, wiper-nya nih, Kak. Ini ganti wiper-nya ya? Iya, ganti wiper. Nah, ini yang udah terpasang. Oh, yang ini udah? Iya, ini yang terpasang. Ini bawaan. Nah, ini bedanya, Kak. Bedanya. Kita tuh punya, apa namanya? Iya, ya? Ada kerangkanya gitu. Ada pelindungnya. Jadi lebih keren gitu. Jadi kelihatan kayak ada Iron Man pake shield. Iya. Asik, Iron Man pake shield-nya tuh. Dan ini kita tahan banget, Kak, di segala cuaca. Oh, iya? Dan bisa membersihkan juga dengan sempurna. Jadi kalau misalnya pas hujan, kita penting banget wiper ya. Pasti dong. Karena wiper juga, apa ya, bagian kecil tapi penting banget. Oh, banget-banget. Apalagi kalau misalnya karetnya udah mulai mati, kan suka pas lagi nge-wiper, dia nggak full abis. Tapi kayak ada garisnya. Nah, itu ganggu banget. Ganggu. Dan kita pasti butuh yang lebih safety, ya, Kak. Benar, benar. Wiper Auto Project ini. Nah, ini kita juga karetnya elastis. Ini juga elastis banget, Kak. Bisa kayak gitu. Kayak ular. Kayak ular. Nah, gitu. Tapi dia tahan walaupun elastis, tapi dia tahan. Keren, 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 keren. Jadi satu lagi, lagi mau dipasang nih. Nah, karpetnya udah dipasang tadi ya, Bang, ya? Sudah. Udah selesai dipasang, Kak, karpetnya. Udah, udah selesai, ya. Kita ngobrol tadi paling panjang, ternyata udah selesai. Siap. Gimana langsung kita lihat juga? Boleh. Aku tadi sebenarnya udah lihat dan aku impress banget sama karpetnya. Nah, ini. Mulai dari depan nih. Iya. Mulai dicek nih. Nah, itu karpet Max Matte 70 dari Auto Project. Kakak kemarin milih yang warna coffee brown, ya? Iya, iya. Biasa sesuai ya sama ini? Biasa sesuai sama tempat duduknya. Kan kalau misalnya aku milihnya warna yang agak-agak terang, kan jadinya kayak terlalu nyala banget di bawahnya. Kalau ini, ini kan warnanya lebih mute, gitu ya? Iya. Dan kerennya nih yang aku suka ya, dia sampai ke pinggir-pinggirnya nih. Iya, Kak. Jadi dia bukan cuma kayak karpet satu aja gitu, yang lepasan gitu, yang depan sendiri, tengah sendiri, belakang. Ini jadi kayak nyambung, gitu. Iya. Bahkan sampai di pinggir-pinggirnya, tuh. Sampai ke atas-atasnya juga, Kak. Iya, sampai ke atas-atasnya. Jadi kalau misalnya kita nyetir kan kadang-kadang kaki kan suka ke sebelah-sebelah sini, ya? Sebelah-sebelah sini. Ini jadinya kayak nggak kena ke bagian plastiknya, tapi masih tetap di mat-nya. Iya kan? Dan nggak ganggu pedal gas dan rem sama sekali. Bener. Ini keren sih, keren banget. Sampai di ujung-ujungnya sini. Sampai ke ujung-ujungnya. Karena kita dalam pembuatan karpet itu, kita pola secara manual, bener-bener diukur lantainya gitu, Kak. Wah, keren. Kita nggak universal per mobil, gitu. Keren, keren, keren. Ini jadinya nanti aku malah kepengen nyetirnya, jangan nggak boleh pakai sepatu ya. Takut ngotor-ngotorin karpetnya ini. Aduh, nggak apa-apa, Kak. Ini gampang dibersihkan soalnya. Oh, iya? Gampang dibersihkan. Waterproof soalnya. Oh, ini waterproof? Waterproof. Ini kan, ini punya coil mat-nya nih. Yang kaya karpet mini coil mat-nya. Jadi kalau misalnya ininya kotor, terus ini bisa dicopot nih. Ada klipnya kan kita. Oke, jadi yang dicopot ininya aja. Nggak usah. Wah, keren. Diversihkan, terus bisa dipakai lagi. Jadi, oke-oke. Jadi yang mau dibersihkan tinggal ininya aja ya. Ini ada klipnya gimana cara nyopotnya nih. Aku belajar sekalian nih. Oh, gitu doang. Wah, simple ya. Jadi bawahnya tetap bersih. Yang pas diatasnya, ininya yang tinggal dicopot, pasang, dibersihin. Wah, keren. Apapun yang dibawahnya itu, kopernya tinggal dilap dan dikasih air. Tinggal mau bersihin ya. Sobat Auto Project tinggal dicopot, set. Kita bersihin bagian ininya aja. Tapi di bagian bawahnya masih tetap ada di sini. Tinggal dilap aja. Waterproof ini ya. Iya, waterproof. Keren. Wah, nice. Ini sampai ke samping-samping ini ya. Samping-samping, lihat dong. Ini yang keren nih. Sampai nyambung ke belakang. Ini juga kayaknya ada strap-nya ini ya. Untuk yang bagian belakang ya. Kita ke belakang sekarang. Dan kita tuh kaketnya gak geser sama sekali, Kak Antisip. Orang kan banyaknya takut dan tipa aftermarket itu kan geser, nanti selipah aja kan. Karena di bawahnya tuh kita velcro semua. Oh, ini velcro semua. Velcro semua dan ada clip-nya juga. Wah, keren. Jadi kuat banget. Iya, iya, iya. Ini nyambung sampai bagian belakang ya, guys. Iya, sampai belakang. Tuh. Mudah-mudah sampai copot sendal plus ya, Kak? Iya, iya. Jangan ambil kotor, ini masih baru nih. Masih baru ya. Oh, iya velcro. Ini velcro-nya nih. Sampai di sini-sininya ya. Iya. Sampai di sini-sininya velcro semua. Jadi sekali ya taruh gini, yaudah nempel terus nih. Cuma dipinggir-pinggir doang, tapi udah velcro terus ada clip-clipnya juga nih. Kayak gini. Oh, iya, 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 iya. Ini velcro. Ini gimana ngesangnya? Wow. Oke. Nice. Ini kalau dilihat detailnya sampai di dalam-dalamnya sih. Sampai di bawah-bawah kursinya nih. Iya. Ini waterproof ya? Waterproof, Kak. Berarti kalau misalnya, ini namanya juga bapak-bapak punya bayi ya kan. Nanti kalau dia makan, terus abis itu jatuh-jatuh semuanya ya tinggal di lap doang. Nice. Dan bawahnya juga sama kayak tadi. Tinggal di. Nice. Guys, tinggal di giniin ya. Ininya yang dicuci. Tinggal cuci ini ya, guys. Ya. Bagian bawahnya masih tetap terpasang. Tinggal di lap. Karena ini waterproof. Ini kalau udah selesai, tinggal masukin lagi slide. Terus di. Dan. Selesai. Nice. Oke. Nah, ini di roko dua. Tapi sampai bagasi nih, Kak. Sampai di bagasi juga ya. Bagasi. Oke. Nah, ini yang keren nih. Sampai di bagasi. Kebetulan di belakang juga barang-barang syutingnya udah dimasukin lagi tadi. Iya. Nah, kalau aku syuting, udah pasti ada kursi syuting. Terus ada payung. Nah. Nah, ini. Ini ada payung-payung. Terus kursi syuting ada dua. Iya. Sama skenario ini gak boleh dibaca. Karena rahasia pabrik. Nah, ini. Wah, pas banget nih kalau buat syutingnya. Keren. Tuh, Kak. Rapi banget ya. Jadi, hampir menyambung ya. Nyambung juga tuh sampai ke bagasi. Jadi bener-bener. Ini keren banget tuh. Menkomfort keseluruhan. Ini keren banget. Tapi ini waterproof ya. Waterproof, Kak. Karena kan kadang-kadang misalnya kalau orang syuting gitu. Kita misalnya adegannya hujan-hujanan. Basah semua. Ganti sementara. Terus baju yang basah kemana kan kita harus taruh di bagasi tuh. Iya, bener. Iya kan. Walaupun kita taruh di bag. Tapi kan bagnya kadang-kadang kan bisa ngerembes juga tuh. Nah, itu kalau misalnya ini yang gak waterproof, nempel di yang bawaan aslinya itu, wah bisa bau tuh. Iya kan. Ini kayak gini jadi waterproofnya. Jadi, aman banget, Kak. Uuh, polanya kayak rapi gitu ya. Iya, polanya rapi. Ini contohnya nih, Kak. Misalnya kalau ada air nih. Ada air. Ini tinggal apa aja? Tinggal dilap doang. Waterproof. Oke. Nah, selain karpet nih, sahabat Otto. Ternyata tadi di depan juga ada, Kak. Console box. Console box. Console box. Itu keren. Boleh, boleh. Oke, Kak. Di dalamnya ada console box ini nih. Ini keren banget. Soalnya mungkin banyak-banyak juga pengguna mobil-mobil yang setipe sama aku. Keluhannya mungkin sama. Di bagian tengahnya gak ada console box. Terus, jadinya ini tuh, menurut aku, kenapa aku waktu ngomong sama autoproject aku, aku tertarik sama yang ini. Karena ini buat orang nyetir, jadinya bisa ada armrest. Iya kan? Terus, ini juga bisa di adjust. Bisa di adjust. Dimajuin. Iya. Dimundurin, tergantung gimana badan kita. Terus, bagian dalam ini. Nah, ada compartment-compartment untuk naruh-naruh barang. Macem-macem nih. Ini kayaknya dari bentuknya bisa naruh coin nih. Untuk apa tadi, Kak? Polisi itu? Polisi Cepet. Polisi Cepet. Walaupun sekarang udah gak mau dikasih Cepet ya. Ya, minimal 2 ribu lah kalau sekarang. Nih. Terus, ini bisa naruh kartu-kartu. Misalnya kartu. Iya, e-tol. Apalah bisa ada di sini. Ya kan? Terus, di bagian bawahnya ada lagi. Boleh juga ada. Lebih banyak lagi kita bisa nyimpen. Kayak kabel charger. Kabel charger. Kayak kabel-kabel lain. Dan ini juga bisa untuk nge-charge ya. Karena ini langsung nyambung sama lighternya bagian depan. Dan ini ada banyak USB-nya nih. Ada satu. Itu satu di depan ya. Nah, di belakang ada tiga nih, Kak. Berarti ada empat. Ada empat. Terus di sini juga ada tempat. Di area lubang. Ini mungkin kalau misalnya kita nge-charge. Handphone-nya bisa ditaruh di situ. Nah. Ini nice sih. Gimana, Kak? Ngeliat console box ini? Udah gak sepi lagi ya di tengah ya? Oh, ini pasti useful banget sih. Ini pasti useful banget. Dan ini kalau misalnya, terus handbrake-nya gimana, Rian? Gak ganggu lah. Gak ganggu. Ke belakangnya. Gitu, mau digituin doa. Gitu. Gitu. Ini useful banget sih. Oke, sampai waktu tadi kalian udah lihat nih gimana kita ngomong-ngomong sama Kak Randy. Kan banyak banget nih kak kita obrolin tadi. Deep Talk juga ya? Deep Talk juga ya? Itu kalau gak diberhentiin bisa lama tuh kayaknya. Iya, tadi hampir berubah warna. Kalau kita ngobrolin agak panjangan lagi, sampai seminggu. Pasti auto project udah sampai buka nassusorisnya aja. Sampai ganti warna, Kak. Kita yang gak ada. Udah berubah warna mobil, kita jadi ada. Jadi merah. Habis itu kita bawa ke auto project bisa. Jadi contoh project pertama. Iya, jadi kita contohin project. Terus kakak, ini gak pergi kerja. Gak bisa ya? Jangan dong. Nah, tadi kita udah pasang nih, Kak. Udah pasang karpet. Karpet, console box. Udah wiper juga, console box. Nah, tadi gimana Kak? Setelah ngeliat nih. Keren, keren banget. Pokoknya untuk aksesoris, buat temen-temen semua, bisa cek langsung ke auto project. Di situ ada banyak banget tergantung sama mobil kalian apa. Terus aksesoris yang kalian butuhkan apa. Langsung aja, kalau gak langsung kontak-kontak sama Mbak Riri. Bisa diguide di sana, kebutuhannya apa aja. Apa aja aksesoris yang dipunya untuk mobil jenis itu. Dan kita ada YouTube dan juga Instagramnya. Jadi kalau yang pengen apa gitu, langsung aja hubungin gitu, Kak. Admin kita responsif. Kayak tau beres, sebentar kalian ditelepon, kita langsung datang. Benar. Sampai gue curiga kayaknya. Kita pemburu ruko kosong juga sebenarnya, Kak. Rumah kosong juga. Terus, buat yang pengen beli online juga bisa, Kak. Ada Shopee, Tokopedia, dan online. Biblinya auto project. Ada di bio semua ya? Ada di bio semua. Kalau yang di luar kota, gak perlu khawatir juga. Kita ada dari Aceh sampai Papua. Barang kita. Tapi, pastikan auto project punya. Nah, terima kasih Kak Riri. Udah ngasih kita kesempatan pasang aksesoris kita di mobil Kak Riri. Semoga Kakak suka. Thank you, suka banget. Kalau misalnya ada apa-apa, mungkin ada kesalahan teknis, apa masangan, atau gimana, kabarin kita langsung. Bungin lagi. Kalau misalnya ada mau nambah-nambah, kayaknya tambahin atas buat roofbox. Wih, aman banget, Kak, kalau roofbox. Jadi, kalau misalnya aku sama keluarga lagi kepingin camping, ke puncak, jadinya bisa. Nanti aku hubungin lagi deh auto project. Oke, siap. Tungguin kita pasang roofbox di mobilnya, Kak Riri. Thank you, thank you. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Nah, kita biasa nih, sahabat otok, akhir-akhir video ini kita bilang nih, auto project bikin mobil auto keren. Ada jargonnya gitu nih. Oke, siap. Auto project bikin mobil auto keren. Oke, aku mulai ya. Siap. Auto project bikin mobil auto keren. Bye-bye. 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 Bye-bye.